Materialisme secara umum sebagai bagian dari matian umum Kita masuk ke fase selanjutnya dari materialisme Jadi kalau belajar materialisme itu orang biasanya memilah tiga Yang pertama materialisme kuno versi Demokritos yang bilang pakai teori-teori atom dan lain-lain itu Yang kedua materialisme modern yang disebut materialisme mekanik, saib Kalau dalam agama orang menyebutnya sunatullah Jadi itu materialisme mekanik Jadi alat semesta ini ada mekanismenya Dia kayak mesin Tinggal kamu berdomani mekanisme ini maka kita bisa hidup nyaman di dunia ini Itu materialisme versi kedua Jadi kalau ada orang bilang dia anti-materialisme Sebenarnya tidak mungkin orang tidak setuju materialisme sama sekali Karena hidup kita tidak ada wajahnya Tidak ada bentuknya kalau tanpa materi Harus ada materi ini Meskipun materi itu tidak segala-galanya Jadi seandainya kamu tidak setuju dengan materialisme Itu lebih pada persepsi kita bahwa materi ya dan dia penting cuma dia tidak segala-galanya Kadang-kadang tidak ada materi pun tidak apa-apa jalan Jadi bahkan ada orang bilang semuanya butuh uang Tidak juga Kuliah butuh uang Apa-apa butuh uang Tidak juga Nah si kita kan tidak pakai uang Kamu kan tidak bayar Malah itu bank gratis Ya kan Tidak semuanya butuh uang Tidak semuanya pakai materi Tapi ya Sebenarnya Meskipun kamu bilang tidak butuh uang Ya butuh juga Cuma tak miris yang tekor Yang uangnya kan dari tak miris Bukan dari kamu Tapi semua butuh uang Jadi Itu materialisme mekanik Nah Hari ini kita masuk ke fase selanjutnya Dari materialisme Yang dikenal dengan Materialisme dialektis Materialisme historis Jadi Malam ini kita akan ngobrol Tentang pikirannya Seorang yang Sudah sangat kamu kenal Yaitu Yang namanya Kal Mak Iya Orangnya Sangat Islami karena punya jenggot Iya kan Kamu kan biasanya Jenggot itu kan dianggap Islam banget Ikut sunnah Kalmak itu memang jenggot Kalmak Susah menggaparkannya Dia orang baik Tapi Tidak punya uang Kelarat Anaknya 6 Yang resmi Ada anak gak resmi Satu Ya karena Kalmak itu Hidupnya nepeng Di tempatnya Sahabatnya Ingles Sempat mengambil Sempat mengambil Pembantunya Ingles Tidak apa-apa Kalau di barat Yang hidup itu Simpel Biasa Enggak heboh Kalau disini heboh Padahal disini Mungkin lebih dasyat dari itu Hari ini Iya Oke Jadi Tema kita malam ini Materialisme Tapi materialisme Yang tidak lagi Semata-mata Ngomong tentang Mekanisme Alam semesta Tapi sudah ngomong Tentang Sejarah Dialektika Kadang disebut juga Materialisme Dialektis Karena Metodenya Pinjem jadi Idealismenya Hegel Yang terkenal Dengan Dialektikanya Jadi biasanya Orang nulisnya Nyambung Materialisme Dialektis Historis Atau dipakai Salah satu Materialisme Dialektis Atau Materialisme Historis Oke Masuk Ke Akan tak jelasin Satu-satu Apa itu Materialisme Apa itu Dialektika Apa itu Sejarah Mat punya Definisi Yang berbeda Tentang Materi Kalau Selama ini Sebelumnya Orang menemukan Materi Itu adalah Objek Indrawi Sesuatu Yang bisa Dilihat Bisa Dipegang Bisa Dirabat Apa saja Pancang Indrawi Dilihat Dengar Dirabat 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 Dicium Di Satu lagi Apa Dirasa Melihat pakai mata Merabat pakai tangan Mencium pakai Nyiup itu mulut atau hidup 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 ya Karena kalau mulut Hidupnya Agak terlibat Dilasa pakai Lidah Dirabat Pakai tangan Pas Hanya itu Tapi kalau Itu materi Lama Definisi Lama Sebelum ada Mak Kalau Mak Dia Setuju Aja dengan Ia Itu materi Tapi Ada satu Lagi Yang harus Diperhatikan Bahwa Objek itu Tidak akan Jadi Objek Kalau Tidak Ada Subyek Manusianya Meja ini Tidak ada Artinya apa-apa Tidak ada Efeknya Sama sekali Kematerialnya Tidak Berguna Kalau Tidak Ada Subyek Yang Melakukan Resepsi Terhadap Meja ini Resepsi Itu Maksudnya Pencerapan Dengan Panca Indranya Oke Jadi Sentralnya Materi Kalau Di Mak Tidak Semata-mata Ada Pada Objek Tapi Juga Pada Subyek Manusia Mak Dikenal Dengan Jargonnya Bahwa Filsafat Selama Ini Sebelum Dia Maksudnya Mulai Zaman Yunani Sampai Eranya Dia Itu Sibuk Dengan Pikiran Pikiran Besar Tentang Dunia Tapi Katanya Mak Yang penting Bukan Itu Mikir Sepanjang Leber Nulis Buku Tebel Sebenarnya Tujuannya Pikiran Itu Untuk Merubah Dunia Dan Kesalahnya Para Filosof Sebelumnya Katanya Mak Itu Terlalu Sibuk Mikir Ngapain Capek-capek Mikir Kalau Nggak Ada Efek Nggak Ada Dampak Tidak Ada Perubahan Nggak Connect Sama Sekali Dengan Dunia Apakah Alam Ini Terbuat Dari Air Terbuat Dari Api Terbuat Dari Angin Terserah Terserah Terbuat Dari Apa Tapi Yang penting Kan Terus Gimana Kita Menyikapinya Gimana Kita Mengelolahnya Gimana Kita Mengelolahnya Kan Ibu Jadi Marx Membalikan Paradigma Filosofat Sebelumnya Yang Cenderung Orang Menyebutnya Spekulatif Jadi Spekulasi Spekulasi Metafisika Spekulasi Spekulasi Ngarang Ngiro Dibalik oleh Marx Nggak Sekarang Harus Praksis Praksis Tidak Sama Dengan Praktis Kalau Praktis Itu Nyari Gampangnya Kalau Praksis Itu Implementasi Aplikasi Dari Hasil Refleksi Itu Praksis Dipikir Dulu Terus Dirumuskan Praksis Itu Artinya Dipikir Dulu Terus Gimana Cara Menjalannya Saya Tingin Belajar Filsafat Yang Nggak Pakai Susah Itu kan Mikir Nggak Boleh Cuma Level itu Aja Harus Ngomong Pikir Terus Nginya Gimana Kalau Cuma Teori Aja Nggak Ada Gunanya Gimana Enaknya Deradikalisasi Islam Kalau Cuma Berhenti Di Seminar Berhenti Di Buku Berhenti Nggak Ada Gunanya Sama Kan Di Kampus Apalagi Uwin Hari ini Sibuk Dengan Jarkon Sibuk Dengan Islamisasi Ilmu Sibuk Dengan Civil Society Sibuk Dengan Integrasi Interkoneksi Nggak Tidak 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 Percayalah Saya Itu Bagus Suamisasi Bagus Itu Bagus Itunya Tidak 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 Terima Terima Terus Implementasinya Sekarang Gimana Yang Tidak Itu Mau Nyamat Sebenarnya Ya Penting Refleksi Tapi Tahap Refleksi Ini Harus Dilampoi Orang Jangan Mandel Kalau Kamu Mikir Terus Tidak Melaku Melaku Kayak Kamu Nek Kamu Jadi Panitia Jangan Sering Rapat Kalau Sering Rapat Acaramu Tidak Jalan Tumpuk Dewi Apalagi Tipikalnya Orang Indonesia Yang Tidak Masalah Jadi Masalah Rapat Tidak Selesai Selesai Rapat Dan Hasil Keputusan Rapat Malam Ini Adalah Kita Akan Rapat Lagi Minggu Depan Jadi Keputusannya Rapat Adalah Akan Dirapatkan Lagi Ini Ngapain Nanti Kamu Debat Berbusa Ternyata Keputusannya Ditunda Dirapat Yang Datang Jadi Mekir Begitu Usul Berbusa Bersambusa Begitu Waktunya Ayo Sekarang Siapa Penanggawabnya Sudah Mengkerut Semua Sudah 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 Itu Yang Dibenci Oleh Usafat Harus Punya Orientasi Praksis Dan Yang Kenapa Disebut Mana Tadi Disebut Materi Ya Karena Ada Materi Karena Ada Yang Mengobjektivasi Dia Maka Subyek Punya Peran Penting Dalam Materialisme Jadi Susunan Materi Alam Semesta Yang Kita Sebut Materi Ini Sebenarnya Yang Menyusunnya Adalah Manusia Subyeknya Semuanya Kita Yang Atur Kalau Kemarin Di Materialisme Mekanik Sempat Saya Singgung Ada Yang Namanya Naturalisme Bahwa Yang Natural Natural Itulah Yang Benar Kalau Dimak Tidak Tidak Ada Di Dunia Ini Yang 100% Natural Semuanya Ada Peran Subyek Di Dalam Terserah Kamu Sebut Apa Gumpakah Banjirkah Atau Masjidkah Sekolahkah Ngajikah Kampus Tidak Ada Satupun Yang Bebas Dari Realitas Yang Bebas Dari Subyek Semuanya Hasil Kerja Hasil Karyanya Manusia Meskipun Kadang-kadang Kalau Hasilnya Jelek Orang Dalinya Terus Larinya Ke Awoh Sudah Takbirnya Padahal Itu Pokal Kawin Dwi Kadang-kadang Kamu Gitu Kalau Sudah Susah Sudah Ini Sudah Takbirnya Allah Padahal Itu Rekaya Sama Dwi Kamu Nyontek Terus Ketahuan Terus Tidak Lulus Ah Ini Sudah Takbir Kok Enak Polang Dwi Tidak Lulus Sekisal Takbir Disitu Tak Kasih Contoh Hutan Gundul Kamu Sakit Jantung Gara Gara Merok Lah Segitu Padahal Itu Polanya Tidak Natural Jadi Yang Natural Natural Itu Pasti Disana Ada Andilnya Manusia Oke Jadi Sumbangannya Mak Terhadap Ide Materialismo Adalah Masuknya Dimensi Subyek Yang Subyek Itu Dengan Laku Bahasaku Laku Karena Orang Jawa Menyebutnya Laku Aktivitas Laku Kerja Dan Praksis Jadi Terlibat Dalam Konstitusi Dunia Yang Namanya Materi Maka Untuk Membaca Materi Tidak Cukup Kamu Lihat Barangnya Tapi Lihat Di Balik Itu Aktivitas Subyeknya Tidak Cukup Kamu Lihat Teh Ini Di Balik Teh Ini Ada Laku Ada Kerja Ada Praksis Sesuai Teori Masing-masing Contohnya Jadi Ini kan Praksis Namanya Saya Ngerti Gimana Teorinya Minum Yang Enak Terus Tak Minum Jadi Tidak Cuma Teori Kalau Cuma Teori Lati Minggu Depan Ketemunya Idealisme Nah Sekarang Harus Praktek Percuma Kamu Berbusa-busa Ngomong Cinta Ngomong Tapi Rambing Pacar Iya Gak ada Gunanya Cinta Sejati Cinta Tulus Cinta Ngomong Yang Ngomong Gitu Ngomong Yang Lain Aja Yang Kira-kira Kamu Bisa Melakukan Praksisnya Kalau Enggak Ya Jangan Daripada Energimu Habis Oke Jadi Materi Selain Barang Yang Bisa Diakses Oleh Indra Di Balik Itu Ada Laku Kerja Praksisnya Manusia Yang Terlibat Di Sana Nah Terus Dialektika Terus Materi Dan Manusia Dalam Hidup Ini Ternyata Dia Tidak Diam Sendiri Sendiri Manusia Dan Alam Semesta Itu Sifatnya Dialektis Katanya Mark Dialektis Itu Kayak Dialek Saling Mempengaruhi Aku Mempengaruhi Kamu Kamu Mempengaruhi Aku Kita Ini Sedang Berdialektika Sebenarnya Aku Ngerti Sama Dikit Dikit Terus Ngasih Tahu Kamu Ayah Nggak Ngasih Yang Susah Susah Itu Kan Negosiasi Mungkin Aku Ngomongi Sehingga Aku Tak Pakai Istilah Istilah Gaya Biar Dia Ngerti Kalau Aku Ngerti Jensabat Misalnya Cuma Karena Di depan Mu Ya Pakai Istilah Gampang Gampang Aja Itu Kan Dialektika Namanya Kemarin Waktu Kamu Kesini Ada Perempuannya Sama Sekali Sekarang Mudewe Orang Tadan Orang Suran Orang 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 Disini Begitu Ada Ceweknya Sekarang Kamu Gampang Rapi Hasil Dialektika Namanya Realitas Yang kamu Hadapi Kamu Dialokkan Sama dirimu Dan hasilnya Hari ini Itu Dialektis Dan Dalam Dialektika Berarti Apa Segala Sesuatu Pasti Berubah Kamu Ketemu Apa Berubah Kamu Ketemu Apa Berubah Kamu Ketemu Apa Berubah Dialektis Terus Materinya Berubah Subyeknya Berubah Subyek Mempengaruhi Materi Materi Mempengaruhi Objek Mempengaruhi Subyek Subyek Mempengaruhi Objek Dialektis Ini Warisannya Hegel Tesis Antitesis Sintesis Aku yang Ngerti Filsafat Kamu yang Tidak Ngerti Filsafat Lahilah Sintesis Ngaji Filsafat Dialektis Dialektika Jadi Membaca Realitas Maka Jangan Dibaca Aspek Jangan Diantep Dia Diam Tapi Perhatikan Juga Aspek Dialektikanya Kamu Kok bisa Sampai Di titik ini Dialog Sama Apa Aja Sih Indonesia Sampai Kok Wajahnya Seperti Hari Ini Dialektika Dialektika Apa Yang Terjadi SBY Kok bisa Gemuk Kayak Gitu Ya Padahal Korone Lagi Krisis Itu Pasti Ada Dialektikanya Tidak Mungkin Tidak Ada Apa Kok Tiba Tiba Terus SBY Itu Tidak Mungkin Dia Pasti Dialog Kamu Juga Gitu Kamu Tiap Balik Sama Orang Kamu Dikirim Uang Kok Masih Kurus Saja Ya Pasti Dialektika Dialektika Jangan Jangan Uang Tidak Kamu Beli Makanan Atau Kamu Beli Waktu Rokok Terus Itu Dialektika Jadi Kamu Baca Apapun Baca Whiteboard Baca Coba Dialektika Karena Dialektika Sama Kamu Maka Whiteboard Ini Barang Biasa Biasa Tapi Anak Kampung Yang Tidak Pernah Lagi Ada Layar Bisku Ada Layar Sayangannya Luar Biasa Sekali Barang Layarnya LCD Tapi Kamu Biasa Dialektika Dialektika Melanjutkan Hegel Tidak Perlu Jelaskan Panjang Jadi Realitas Itu Adalah Dialektika Subyek Dan Objek Objek Subyek Subyek Ini Kelanjutannya Hegel Bedanya Sama Hegel Kebalikannya Kalau Hegel Sifatnya Ideal Kalau Mat Sifatnya Realitas Praksis Kalau Hegel Realitas Itu Adalah Pengejawat Tahan Ide Tapi Kebalikannya Ide Itu Hanya Penerjemahan Dari Realitas Kebalikannya Kalau Hegel Orang Mikir Dulu Terus Baru Dari Situ Terus Dia Berusaha Memujudkan Ide Ide Tapi Kalau Dimak Tidak Bisa Begitu Orang Mikir Sebenarnya Yang Dia Pikir Itu Bahannya Realitas Jadi Dialektikanya Dialektika Real Dimasukkan Kepikiran Kalau Hegel Dialektika Pikiran Terus Diterjemahkan Ke Realitas Hegel Kan Dikenal Punya Idealisme Yang Luar Biasa Yang Dikenal Dengan Idealisme Jerman Nanti Ada Metafisikanya Tentang Roh Tentang Akal Absolut Kalau Di Hegel Alam Minim Ada Akalnya Ada Nalar Namanya Nalar Sejarah Nalar Saya Lupa Tapi Nalar Ini Absolut Paradigma Besar Dunia Itu Selalu Ada Jadi Oh Kalau Orang Hari Ini Paradigma Yang Permisi Apa Sementara Di Abad Tengah Cara Berpikirnya Teologis Teosentris Selalu Serba Tuhan Dan Kalau Di Era Yunani Serba Kosmos Kosmos Ini Namanya Akal Dunia Kalau Di Yang Kayak Gitu Ide Itu Awalnya Dari Realitas Tidak Bisa Orang Berpikir Dari Nol Tanpa Pijakan Alam Nyata Jadi Kalau Dialetikanya Itu Sintesis Antitesis Dalam Pikiran Tapi Kalau Dimana Dialetika Itu Sejarah Tidak Dalam Pikiran Dialetika Dalam Sejarah Itu Yang Dibaca Oleh Manusia Bukan Dialetika Dipikirannya Diterjemahkan Dalam Realitas Itu Bedanya Idealisme Dengan Realisme Materialisme Jadi Fokusnya Beda Yang Satu Serba Mekin Yang Satu Serba Rier Makanya Mark Dianggap Titik Awal Lahirnya Filsafat Yang Kritis Filsafat Yang Praksis Filsafat Yang Rier Bukan Filsafat Yang Melangit Jadi Kita Selama Berapa Kali Pertemuan Sebenarnya Ngomong Tentang Filsafat Yang Langit Ya Meskipun Bagus Masuk Akal Tidak Ada Filsafat Yang Tidak Masuk Akal Karena Memang Basisnya Rasional Maka Kamu Jangan Bingung Kalau Baca Filosof Ini Masuk Akal Filosof Itu Masuk Akal Juga Padahal Pikirannya Berbentangan Jangan Jadi Benar Sinti Kamu Sering Bingung Kayak Gitu Itu Karena Memang Jadi Itu Seperti Persis Kritiknya Bozali Tidak Jaminan Yang Masuk Akal Dan Rasional Itu Mesti Pas Banyak Hal Yang Masuk Akal Tapi Pas Jadi Jangan Tertipu Di Sana Kadang Kadang Karena Akal Itu Sering Masuk Belakang Kamu Suka Dulu Baru Kamu Pikir Alasannya Yopo Aslinya Kamu Males Tapi Terus Ngari Alasan Ya Sekali Sekali Kan Harus Ambil Brick Sebentar Untuk Melihat Realitas Secara Jenis Padahal Kamu Males Kan Banyak Yang Kayak Gitu Kamu Melakukan Sesuatu Dulu Terus Mikirin Belakangan Itu Model Model Filsafat Sebenarnya Oke Jadi Sejarahnya Manusia Itu Adalah Sejarah Dialektika Jadi Dari Dari Tesis Ketemu Antitesis Dan Bersatu Dalam Sintesis Jadi Materialisme Dialektis Sekarang Sejarah Dari sini Nanti Lahir Materialisme Historis Jadi Apa sih Isinya Sejarah Perjalanan Sejarahnya Manusia Katamak Diawali Dari Benda Bukan Dari Ide Bukan Dari Pikiran Bukan Dari Tokoh Besar Tapi Sebenarnya Aspek Kepemilikan Aspek Benda Jadi Cerita Kita Diawali Dari Apa yang Kita Miliki Dan Apa yang Tidak Kita Miliki Ceritanya Manusia Diawali Dari Sana Jadi Kita Hidup Mungkin Zaman Nenek Moyang Dulu Orang Primitif Itu kan Sejarahnya Dimulai Ketika Dia Aku Ingin Ini Dan Kalau Keinginan Aku Ingin Dituruti Aku Betul Ini Kan Itu Dari Situ Sejarah Mulai Jalan Jadi Tidak Diawali Dari Cerita Cerita Supranatural Dari Macam-macam Banyak Tidak Sejarah itu Dimulai Dari Orang Butuh Apa Dan Untuk Memenuhi Kebutuhannya Itu Dia Harus Melakukan Apa Maka Maka Membaca Sejarah Manusia Jangan Lupa Baca Aspek Kebendaannya Baca Aspek Materinya Baca Aspek Ekonominya Dan Itu Menentukan Agama Awalnya Termasuk Dari Situ Nanti Kita Lanjutkan Diskusinya Orang Primitif Kenapa Dia Nyembah Laut Nyembah Pohon Nyembah Gunung Ya karena Dia ingin Menguasai Laut Ingin berlayar Mungkin cari ikan Ingin memanfaatkan Pohon Ingin Dan dia Pengetahuannya Terbatas Wawasannya Masih Belum Nyampe Biar Tidak Membahayakan Dia Lautnya Terus Dikasih Sajet Laylah Kam Agama Primitif Awalnya Dari Benda Awalnya Dari Ekonomi Politik Juga Begitu Sosial Juga Begitu Sosial Itu Ketika Aku Boto Ini Aku Bisanya Ini Kalau Tak Anungi Semua Tidak Nyampe Kebutuhanku Eh Dia Ini Harus Bareng Bareng Ini Kalau Sendirian Tidak Bisa Terus Jadilah Masyarakat Jadi Membahanya Harus Komprehensif Jadi Tidak Cuma Aspek Ide Aspek Oh Manusia Ini Akalnya Sudah Tinggi Akalnya Karena Akalnya Besar Maka Dia Hidupnya Berubah Tidak Sebenarnya Tarikan Materi Sampai Hari ini Sejarah Itu Berawal Dari Materi Begitu Materi Berubah Ceritanya Akan Berubah Kamu Bisa Kumpul Disini Nongkrong Disini Hari Ini Itu kan Karena Materi Dan Kepemilikannya Kamu Punya Ya Baru Sampai Itu Mungkin Kamu Karena Punyanya Cuma Motor Dan Hidup Di Kos-Kosan Uang Uang Juga Cuma Segitu Jadilah Kamu Mau Ikut Nasi Ini Tapi Tak Bayangkan Tiba-tiba Kamu Kaya Punya Alphan Duit Banyak Saya Tidak Yakin Kamu Mau Datang Disini Iya Banyak Yang Kayak Gitu Jadi Begitu Jadi Tarikan Tarikan Mandari Itu Menentukan Perilaku Jangan Salah Kalau Uang Banyak Mungkin Gak Paling Datang Disini Paling Dikasih air Di Tidak Belas Kamu Tak Ternah Di Cafe Di Mana Lebih Enak Mesti Gitu Materi Menentukan Oke Jadi Mark Dengan Ngomong Seperti Ini Sebenarnya Dia Sedang Mengkritik Hegel Kalau Di Hegel Perilakunya Manusia Itu Diatur Tadi Oleh Akal Barang Barang Akal Dunia Jadi Orang Baik Kalau Akalnya Sehat Dan Orang Jelek Itu Walau Akalnya Gak Jalan Kalau Enggak Enggak Itu Katanya Mak Akal Sehat Kalau Enggak Punya Uang Enggak Punya Apa-apa Juga Pening Buat Apa Akal Sehat Kalau Enggak Bisa Makan Kan Itu Katanya Mak Meskipun Kamu Agamanya Tinggi Orang Soleh Luar Biasa Tapi Kalau Anak Istrimu Enggak Makan Juga Ceritanya Jadi Berbeda Katanya Mak Sejarah Diawali Dari Faktor Kebendaan Kepemilihan Ekonomi Tarikan Ekonomi Itu Penting Dan Ini Nanti Yang Disebut Base Structure Intinya Ini Nanti Ada Agama Ada Lembaga Sosial Lembaga Budaya Itu Selanjutnya Tapi Dasarnya Pasti Ini Maka Mak Dari Sini Terus Orang Menyebutnya Oh Berarti Terborong Materialisme Historis Sejarah Cuma Basisnya Materi Bandingkan Kamu Belajar Sejarah Selama Ini Basisnya Kan Basis Cerita Sejarah Itu Bagaimana Pangeran Dipo Negoro Yang Sakti Cuma Mengangkat Pedang Belanda Coba Dibaca Aspek Materinya Kenapa Pangeran Dipo Negoro Tiba Tiba Marah Luar Biasa Banyak Kasus Sebenarnya Cuma Dia Meledak Memerontak Belanda Ketika Tanahnya Milik Leluhurnya Sama Belanda Mau Digusir Mau Dijadikan Jalan Materi Apalagi Coba Baca Sejarah Sejarah Orang Besar Sebenarnya Kalau Dijermati Materi Bahkan Sejarah Nabi Muhammad Kenapa Kenapa Sampai Nabi Terusir Sampai Hijah Sebenarnya Pergesekan Materi Orang Arab Itu Sebenarnya Allah Sudah Kenal Sebelum Nabi Memperkenalkan Allah Cuma Dengan Ide Yang Sedikit Berbeda Hanya Saja Mereka Gengsi Ngakui Nabi Gak Mau Ngakui Nabi Kalau Diakui Berarti Meletakkan Nabi Di Posisi Tinggi Banyak Fasilitas Fasilitas Ekonomi Fasilitas Sosial Budaya Yang harus Akhirnya Mesti Kepegang Nabi Dan Itu Mengancap Status Sosial Mereka Materi Jadi Kalau Orang Kafir Quresh Menolak Nabi Mungkin Tidak Semata-mata Gara-gara Dia Jahiliah Bundu Poplok Tidak Ada Tarikan Matahiri Juga Disitu Dalam Setiap Kasus Katanya Mak Kalau Kamu Jeli Coba Masuk Lebih Dalam Jangan Berhenti Di Aspek Aspek Super Structure Lapisan Atas Bangunan Masyarakat Karena Sering Menipu Kayaknya Ceramah Daki-daki Eflas Wiritan Nangis-nangis Ternyata Akhirnya Ya Kesana Gak Bisa Mungkin Ya Rata Kau Sosial Ya Banyak Nipu Materi Jadi Sejarah Adalah Dialektika Materi Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat Oke Itu Sejarah Dan Dilanjutkan Lagi Dari Sejarah Materi Sampai Lahirnya Masyarakat Yang Membedakan Karena Sejarah Gak Bisa Dari Masyarakat Yang Membedakan Manusia Dengan Binata Adalah Kalau Manusia Dia Menyadari Kebutuhannya Kemudian Mengejar Kebutuhannya Itu Dan Membuat Alat Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhannya Itu Itu yang Membedakan Manusia Dengan Binata Kalau Binata Enggak Hewan itu Ya Pokoknya Makan rumput Dia Enggak Pernah Punya Hidup Kamping Itu Gak Muna Dia Punya Gimana Saya Bisa Bikin Mesin Yang Bisa Menghasilkan Rumput Tambah Jalan Di Atas Gunung Jadi Satu-satunya Yang Bisa Cuma Manusia Meskipun Manusia Cuma Jenis Jenis Binatang Juga Tapi Binatang Banyak Definisi Kalau Aris Binatang Yang Berpikir Animal Binatang Yang Mekir Maka Dengan Definisi Ini Maka Kamu Hati-hati Begitu Tidak Mekir Maka Yang Terlisah Tinggal Binatang Jadi Hati-hati Kalau Kocomu Stres Aku Lalu Mekir Alamat Sudah Kehilangan Aspek Mekir Mekir Tinggal Binatang Hati-hati Jadi Manusia Mengejar Kebutuhannya Nah Dalam Rangka Ngejar Ini Terus Dia Sadar Oh Ya Tidak Bisa Sendirian Aku Punya Hasrat Untuk Maju Aku Punya Hasrat Untuk Menguasai Lahan Pertanian Aku Punya Dan Untuk Ini Tidak Is Harus Sendirian Harus Kerjasama Dengan Orang Lain Hasrat Pengen Punya Banyak Keturunan Sendirian Kan Juga Tidak Bisa Tapi Ya Harus Kerjasama Makanya Tahuk Untuk Aspek Itu Kerjasama Jadi Untuk Memenuhi Hasratnya Kalau di Agama Hasrat Itu Kadang-kadang Disebut Fitro 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 Menusia Mengin Maju Fitro Menusia Cari Ilmu Fitro Menusia 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 Itu Tidak Bisa Sendiri Yang Jago Jagonya Kamu Tidak Bisa Mengamili Dirimu Sendiri Jadi Betul Yang Lain Jadi Maka Kamu Jangan Gaya Jangan Sombong Orang Sombong Itu Orang Paling Bodoh Karena Kamu Tidak Ada Artinya Apa-apa Kalau Tidak Ada Yang Lain Kamu Merasa Cakep Loh Kamu Cakep Karena Jasa Yang Lain Dia Relah Untuk Jadi Orang Jue Loh Iya Kalau Tidak Ada Yang Jelek Tidak Kamu Tidak Bisa Disitu Orang Cakep Kaya Juga Begitu Jago Juga Begitu Makanya Orang Butuh Kerjasama Dari Kebutuhan Untuk Bareng Bareng Inilah Lahir Namanya Masyarakat Oke Dan Masyarakat Alam Semesta Dunia Subyektif Manusia Ini Dalam Dalam Proses Yang Terus Menerus Dialektis Dari Situlah Lahir Sejarah Nah Jadi Sejarah Itu Bukan Cerita-cerita Luar Biasa Tentang Para Pahlawan Para Pahlawan Juga Hasil Dialektika Sejarahnya Sendiri Sendiri Oke Nah Setelah Masyarakat Itu Jadi Pada Akhirnya Dari Banyak Variable Yang Paling Menentukan Ternyata Variable Materi Tadi Yang Di Dunia Modern Bentuknya Menyebut Orang Menyebutnya Variable Ekonomi